Pemerintah akan mengganti program beras miskin atau raskin dengan voucher belanja atau kupon pangan yang diberikan kepada rumah tangga tidak mampu. Presiden Jokowi Dodo meminta perubahan tersebut dimulai awal 2017 dan dilakukan secara bertahap. Menurut Jokowi, kupon pangan akan diberikan langsung kepada rumah tangga miskin sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik. Jokowi menilai perubahan mekanisme tersebut akan lebih efektif dibandingkan dengan program yang berjalan saat ini karena subsidi yang diberikan akan lebih tepat sasaran. Dengan kupon pangan, pemerintah juga akan mengembalikan fungsi perungguluk sebagai stabilisator harga bahan pokok. Selain itu, kupon pangan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dengan reformasi ini, rakyat yang belum sehtera, yang belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan. Bisa membeli sebagu di pasar atau toko dengan kualitas yang lebih baik dan juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, namun juga protein misalnya telur. Selain dengan reformasi ini, pedagang-pedagang sebagu di pasar juga bisa mendapatkan tambahan peluang usaha dan bisa kita percayakan. Dan yang tidak kalah penting melalui reformasi ini, puluh akan kita kembalikan lagi fungsinya sebagai buffer stock, sebagai stabilisator harga beras dan bahan-bahan yang lainnya, dan juga penyangga harga gabah petani apabila harga gabah jatuh.